Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Bagaimana dengan kabar anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah SWT Jumpa kembali bersama kami Channel yang selalu mengadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik Kesempatan kali ini kami akan berbagi Sebuah kisah nyata yang berjudul Tali Pocong Rawat Kisah ini ditulis oleh Zika Risa Sasmi Kisah horror ini bermula dari tindakan gegabah seorang pemuda bernama Syahdan Yang nekat mencuri tali pocong Jumati Yang nekat mencuri tali pocong Jumiyati Perawan kampung digulis yang mati karena sakit kanker Pemuda pengangguran itu percaya Barang siapa yang memiliki tali pocong perawan Akan selalu mendapat keberuntungan Di tengah malam bulan purnama berwarna gading Bulat mengambang di antara gugusan awan pekat di angkasa Berarak perlahan dipermainkan angin Kadang cahaya tertutup sebagian Kadang sinar kuningnya memancar di kegelapan Bahkan sesekali hilang di telan pekat Sementara bintang yang berkedip tipis Tanpa memberi kontribusi berarti Kesiur angin bagi ratapan sedih si perawan Yang dimakamkan tadi sore Belum cukup menderita oleh sakit kerasnya di dunia Sang mayat yang terkubur di dalam tanah Masih harus merasakan perlakuan seseorang yang tidak berperasaan Padahal Syahdan masih termasuk kerabat dekatnya Di tengah kesunyian yang mencekam Tak peduli awal dingin menggigit Syahdan yang baru saja selesai menggali kuburan baru Berdiri tegak sambil menatap keliang laha terbuka Menatap papan yang berjejer Sambil tersenyum simpul Sesekali siluat bayangan tubuhnya tercetak memanjang di tanah Maaf ya Jum Aku hanya butuh tali pocongmu Kau pun tidak memerlukannya lagi Syahdan berbicara sendiri Sedetik kemudian Pemuda berusia 26 tahun itu turun ke dalam lubang Membuka satu persatu lembar papan yang menutupi jasad Jumiyati Tepatnya penutup di bagian kepala mayat Angin dingin menerpa wajahnya Saat lembar papan terangkat satu Sekuk burung hantu yang nangkring di dahan pohon randu Tak jauh dari tempat Syahdan beraksi Seakan beri bertanda melarang Tapi hal itu sama sekali tidak menyerutkan Keinginan pemuda bertukuh tinggi Sedikit kekar Urung dengan aksinya Setelah mengangkat dua lembar papan tertutup Syahdan merogoh ke dalam tanpa menyorot dengan senter Sebab dia khawatir aksinya akan ketahuan Jika menghidupkan cahaya di tempat gelap Setelah meraba-raba Tangannya tak sengaja menyentuh bagian mulut mayat Jumiyati Permukaan kulit tangan yang hangat Persentuhan dengan kebekuan Sempat berkidik Namun dengan cepat tangan Syahdan merogoh bagian lain Sudah lewat beberapa menit Barang yang dicari tak ditemukan Bau busuk menyeruak Tangan sebelah kirinya cepat-cepat memencet hidung Coba menghalau bau tak sedap Yang meringsek masuk hidung Dan mengaduk-aduk isi perutnya Sial Kumpat Syahdan ketika masih belum bisa menemukan tali pocong Mau tak mau Pemuda itu kembali mengangkat dua papan lain Agar dia dapat melihat ke dalam liang lahat dengan jelas Setelah merunduk ke bawah Bau bangkai semakin menyingat Mulut Syahdan terbuka diiringi lidahnya terjulur karena mual Tapi tekadnya belum surut Tanpa buang masa Dua tangan dimasukkan ke dalam dekat kepala mayat Jumiyati Sedetik kemudian Dia telah berhasil dengan perasaan senang Syahdan segera keluar dari liang lahat Tanpa menutup kembali papan yang dia bongkar Ketika tiba di atas permukaan Pemuda itu langsung mengurup tanah kuburan yang tadi dia gali Lolong anjing mengiringi aksi Syahdan Ditambah beberapa kelelawar terbang rendah mendekatinya Kepak sayap melesat menimbulkan deru angin Yang mampu bangkitkan bulu Roma Setelah selesai menempatkan posisi nisan di tempat semula Syahdan segera peranjak dari pemakaman Keringat bercampur noda tanah yang melekat di pakaian tidak dihiraukan Dia terlalu senang atas keberhasilan mendapatkan apa yang diinginkan Bayangan tubuhnya segera lenyap ditelan kegelapan Sementara kuburan Jumiyati tampak mengeluarkan asap tipis Lambat laun menebal Dan menjelma sosok berpakaian serba putih Menatap marah ke arah hilangnya bayangan pemuda itu Jerit burung hantu semakin ngilu Begitu pula lolong anjing terus membelah kesunyian malam Perlahan sosok putih melayang mengikuti arah kemana syahdan pergi Setiba di rumah pemuda berambut sedikit gondrong itu buru-buru mandi Setelah selesai dia mengempas tubuh ke tempat tidur Rasa lelah mengerayangi raganya Meski begitu di wajah tergurat rasa puas Sambil menimang tali pocong di tangan Pemuda itu tersenyum memikirkan rencana esok hari Yakin saat mempertaruhkan uang di lapak judi mangkirun besok Dia pasti menang Aku akan kaya Bisik hati kecilnya Di tengah hayalan indah Sosok serba putih yang mengikuti syahdan pulang tadi Telah berdiri di salah satu sudut kamar Tiba-tiba bau busuk menyeruak Pemuda itu mengendus-enduskan indera penciuman Uh, bau bangkai Apa aku kurang bersih mandi tadi Syahdan berbicara sendiri Seketika dia bangkit Duduk mengamati seluruh tubuhnya Tetapi tidak ada noda ataupun bau yang dimaksud melekat Mata pemuda itu mencari sesuatu Mata pemuda itu mencari sesuatu di sekitar kamar Seketika terbelalak Saat melihat sosok di pojok Tak jauh dari tempat tidur Pok, pok Pocong Gagap Suara yang ditimbulkan melucah dan tidak terdengar keras Nyaris berdesis Tenggorokan pemuda itu seperti tersumbat Tubuhnya menggigil Tapi tak bisa bergerak kemana-mana Bage dipaku di atas tempat tidur Sosok putih melayang mendekati Syahdan Matanya merah menyala Wajah yang pucat kebiru-biruan Terlihat mengerikan Sekitar lingkaran mata menghitam Bibirnya juga hitam menyeringai Kembalikan tali pocongku Suara mayat hidup terdengar Terdengar lirih Tali pocong di tangan pemuda itu melayang ke udara Seakan ditarik oleh si empunya dengan gaib Tatap mata dan seringai marah pocong Jumiyati Masih mengarah tepat di depan wajah Syahdan Bahkan kedua muka berlainan Makhluk itu begitu dekat Semakin membuat Syahdan ketakutan Namun sedikitpun Mata pemuda itu tak dapat memejam Tetap tertuju pada wajah mayat hidup yang marah Gerakannya bagai dikendalikan Jumiyati Tiba-tiba tali pocong yang melayang di udara Seketika menjerat leher Syahdan Batang penyanggah kepala pemuda itu Seperti diremas berkekuatan besar Bunyi seperti tulang terpilas Rek 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 Seketika kepala Syahdan Lunglai dalam posisi duduk Nyawanya meregang Dililit tali pocong perawan Perlahan kain putih di leher Syahdan terlepas Dan melayang kembali ke pemiliknya Sesudah mendapatkan haknya kembali Sosok berkain kapan itu melayang pergi Menembus dinding kamar Terus melayang menjauhi rumah Si pemuda yang mati mengenaskan Bulan di angkasa memantulkan cahaya Mengiringi bayangan pocong yang kembali ke tempat semula Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa tinggalkan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan Kisah-kisah nyata misteri terbaru Dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!